selamat berkabung dengan chat channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pertanian dan pembuhan dalam kesempatan kali ini kami berbagi video tentang bagaimana cara mengatasi penyakit teclep pada tanaman padi sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa untuk subscribe agar sepatu sekalian tidak ada video-video terbaru dari kami ini adalah lahan pertahanan kami yang terserang penyakit teclep sobat ini hamparannya sampai segitu dan bedang yang sebelah yang ini ini adalah yang berhasil kami treatment saudara potolera disebabkan oleh jamur piricularia orisai penyakit ini dapat tiba-tiba muncul sobat biasanya diawali dengan munculnya percak-percak coklat menyerupai belah ketupat semacam ini sobat baca coklat ini ini sudah sudah terinfeksi maka tanaman menjadi kering semacam kayak gini coba cepat ini pakaiannya kering kemudian hampa belirnya nggak semua penuh jadi ini cuma seberapa bagian aja yang bisa dipanen itu yang tengah pada masa fakultatif tanaman padi atau masa naan padi yang disebut juga berhasil daun sobat ini itulah biasanya beda orang kadang menyebutnya beda tapi intinya pada masa fakultatif disebut das daun lihat ini pada masa generatif atau bunting pada padi pengisian buah selain menginfeksi daun juga menginfeksi leher malai seperti ini disebut dengan belas leher atau nek bias atau disebut juga potong leher jika sudah menyerang pada fase ini malai padi menjadi hampa sehingga petani bisa mengalami kerugian dikatakan penyakit tersebut penularan penyakit terutama terjadi melalui yang pertama sobat konidia atau penyakit yang terbawa angin konidia ini dibentuk dan dilepas waktu malam hari meskipun sobat sering terjadi siang hari sehabis hujan turun karena pada saat-saat ini kelembapan udara sangat mendukung untuk penyebaran pipit konidianya ini untuk yang kedua pipit terbawa oleh peralatan pertanian yang sudah ternakam penyakit sebagai contoh ya ini untuk referensi sobat saja penyemprotan memakai air yang kurang steril misalnya sobat sekalian memakai air sungai yang kurang steril ini juga besar-besar membawa pipit konidia saya merupakan penyemprotan pakailah air yang bersih sebagai misal ini pakai air PDAM ataupun air sumur rumah anda kemudian untuk langkah-langkah pencegahnya sobat karena ini begini ada anggapan untuk penyakit 11 daun juga potong leher ini tidak bisa bisa dikendalikan kemudian ada bilang untuk potong leher ini masih bisa untuk dibubati atau dijegah dari kedua anggapan tersebut sama-sama benarnya sobat jadi maksudnya untuk bisa dijegah ini kita melakukan peralatan untuk pencegahan kemudian untuk tanaman yang sudah terinfeksi kalau sudah kayak hal yang sudah kayak gini memang sudah fatal ini sudah nggak bisa soalnya sudah kering kita mengobati hanya untuk mencegah penyebaran konidiannya saja ya perlu ini digaribahui untuk sobat-sobat sekalian kemudian langkah-langkah penyegahnya sobat ini pengendalian penyakit pras lebih efektif apabila dilakukan sedini mungkin yaitu sejak penyemayan benih perlakuan benih dapat dilakukan dengan merendam benih sebelum disebar di yaitu pembenian dengan punggisida yang berbahan aktif thiopenati meteo atau dengan merek dagang disini hanya mencontohkan ya mencontohkan top sim sobat bisa berkonsultasi dengan tuku-tuku pertanian sobat di tempat sobat terdekat kemudian pemilihan varitas padi yang tahan terhadap belas ini potong leher ini juga menentukan kemudian pemupukan dan jarak tanam sobat lakukan pemupukan berimbang dengan dosis furia sebagai misal 200 kg per hektare NPK 300 kg per hektare atau sesuai dengan kondisi tanaman dan cuaca kemudian yaitu pengaturan jarak tanam sesuai dengan jarak tanam dengan kondisi tanah atau unsur hara karena ini beda daerah untuk ukuran berbeda-beda ini sebagai contoh saja untuk daerah kami ini menggunakan ukuran 28 x 28 atau bisa juga menggunakan logowork dibanding 2 x 1 x 4 x 1 sehingga tingkat kelembapan bisa terkurang inti dari jarak tanam ini adalah kita menjaga agar kelembapan tidak terlalu tinggi sebaat sehingga untuk perkembangan konidia kita dapat seminimal ini mungkin karena jika dalam kondisi lebat dan pemukaan yang berlebihan ini sulit sekali untuk mengontrol atau menghentikan perkembangan konidia pada tanaman badi ini seperti ini ini kalau sudah menyebar susah sekali kalau kondisinya sudah tidak mendukung untuk penyemprotan itu sebat efektivitas fungisida melalui perlakuan penuh hanya bertahan 6 minggu sobat dan selanjutnya diperlakukan penyemprotan tanaman kemudian pengaturan air dengan sistem basah kering sesuai dengan kebutuhan tanaman sobat sekalian waktu penyemprotan yaitu untuk umur 15 hari setelah pindah tanam menggunakan fungisida bahan aktif thiopanate methyl sesuaikan dosisnya ya sobat untuk merek dagangnya kini saya kasih contoh topsin kemudian umur 45 hari setelah pindah tanam gunakanlah fungisida dengan kombinasi bahan aktif untuk yang pertama thiopanate methyl dan merek dagang topsin untuk dosisnya sesuaikan kemudian dikombinasi dengan fungisida yang berbahan aktif propiconazole dan trisiglasole ini saya kasih contoh merek dagangnya untuk penyemprotan untuk penyemprotannya semperaikan secara merata pada tanaman dan juga penambahan pelekat atau penembus daun pada tanaman ulangi 15 hari sekali sampai pada menjelang panen atau lihat kondisi tanaman apabila penyemprotan pertama penyakitnya belum berhenti tapi intervalnya bisa diperbanding menjadi seminggu ataupun seminggu hari ini proses pencampuran fungisidanya ini yang di dalam ember adalah metal thiopanate atau top yang bermerk dagang topsin dan tadi sudah saya tambahin dengan ini bilia sebagai ban aktif propiconazole dan trisiglasole untuk pengairannya untuk air yang dipakai saya pakai air PDAM ya tinggal mempunuhi airnya dan siap untuk disepraikan dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagi sifat sekalian, selamat datang di jumpa kembali